Beberapa waktu yang lalu, saya pernah diskusi tentang seseorang yang mengalami gangguan kesehatan Dengan rasa tidak nyaman, dimana seseorang merasakan rasa gatal, risih, serta terdapat benjolan atau butiran-butiran kecil Lalu dalam pikir saya, saat itu saya bilang, wah sepertinya itu kutil Eits Lawan diskusi saya malah ngotot Masa kutil, orang itu di kemaluan Kutil atau papiloma, umumnya merupakan pertumbuhan dari epitel kulit yang tidak berbahaya Pada wajah, tubuh, tangan, kaki, siku, lutut, atau juga bahkan di kelamin Meskipun demikian, keberadaannya juga akan mengganggu pribadi seseorang Karena saya pernah punya, dan rasanya pengen di klutik-klutik gitu Apa ya di klutik-klutik Kutil kelamin muncul di sekitar organ intim, kulit sekitarnya, atau di anus Ukurannya beragam Dari benjolan kecil yang hampir tidak terdeteksi, hingga ukuran yang besar Kutil ini dapat tumbuh membentuk struktur seperti bunga kol atau brokoli Yang disebut sebagai kondilomata akuminata Selain membuat rasa tidak nyaman Secara visual, kulit kelamin mungkin juga memberikan rasa sakit ataupun gatal Namun, jarang menyebabkan pendarahan atau menyebabkan peningkatan keputihan Kutil kelamin itu disebabkan oleh virus loh Dari jenis Human Paviloma Virus Atau biasa disingkat dengan HPV HPV ini punya sekitar 60 serotipe Serotipe itu subspesisnya lah Atau strain pada bakteri Atau mungkin kalau pada tumbuhan disebut dengan varitasnya Dan Sekitar 30 serotipe dari 60 serotipe tadi Ini merupakan penyebab bagi kutil manusia Setengah dari HPV ini terintegrasi ke dalam kromosom manusia Apabila mereka menginfeksi Di mana mereka dapat menyebabkan kanker cervix Kanker anal Kanker pada alat kelamin wanita maupun pria Serta juga kanker pada mulut Terutama ketika mereka menginfeksi seorang pasien yang juga terinfeksi oleh virus herpes Terima kasih